Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Hari ini, satu lagi pertongsian daripada Cikgu berkaitan dengan fakta khusus. Untuk kali ini, kita akan lihat kepada bab yang ketiga, kemahiran komunikasi. Dan apa yang akan Cikgu kongsikan hari ini adalah berkaitan dengan proses komunikasi. Apakah proses-proses yang terlibat dalam komunikasi? Kita lihat sebentar lagi. I can, bagaimana kita lihat tentang proses komunikasi? Untuk proses komunikasi, ada lima proses yang terlibat. Yang mana proses-proses tersebut adalah, dia bermula daripada penghantar, kemudian encode, saluran, dekode, penerima dan akan berlaku maklum dan balas. Jadi, ini dia fakta berkaitan dengan proses komunikasi. Anda belajar, kalau proses perlu ikut urutan, penghantar, encode, saluran, dekode, penerima dan akhir sekali berlaku maklum. Jadi, ini sahaja perkongsian untuk proses komunikasi. Sampai jumpa lagi di video-video akan datang, teruslah ke channel Cikgu untuk melihat perkongsian-perkongsian berkaitan dengan subjek pengajian perjalanan. Sebenarnya, video ini bermanfaat kepada anak-anak pelajar. Bolehlah sharekan link video ini. Ya, boleh share channel Cikgu dengan rakan-rakan yang lain. Okey, sebab itu sahaja untuk kali ini. Sekian dan terima kasih. Bye.